PEMIRSA MENJELANG NEW NORMAL Selang masa adaptasi kebiasaan baru yang akan datang pada 12 Juni mendatang, Palang Merah Indonesia melakukan penyemprotan dengan menggunakan water cannon di sejumlah titik ruas jalan protokol di Kota Bandung. Ruas jalan yang dilakukan penyemprotan disinfektan meliputi Jalan Sukajadi, Cihampelas, hingga Setiabudi Kota Bandung. Selain itu, kawasan mall dan pasar tidak luput dari penyemprotan disinfektan. Penyemprotan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona menjelang new normal di Kota Bandung pada 12 Juni mendatang. Jadi untuk kegiatan ini Alhamdulillah bisa terlaksana dan berjalan baik tentunya. Tujuannya untuk memutus daripada penyebaran virus corona di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Sukajadi. Titik utama kita sebetulnya tempat keramaian disini ada tadi kita melewati salah satu motor besar dari Kota Bandung, Moparis Panjava. Kemudian target kedua pasar tradisional, kita melakukan dua titik pasar sederhana, tadi kemudian dilanjut ke pasar Cibobo. Diharapkan penyemprotan tersebut bisa mencegah penyebaran virus corona, mengingat PSBB di Kota Bandung masih belum berakhir.